Setiap penyakit pasti ada obatnya, apapun jenis penyakitnya itu pasti bisa sembuh insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah seorang pemuda yang menderita gagap dalam berbicara. Dia tidak bisa berbicara dengan lancar, dengan fasih, seperti teman-temannya. Hal itu membuatnya sering minder kalau berbicara di hadapan teman-teman dan gurunya. Akhirnya dia hampir-hampir saja meninggalkan sekolah, tidak mau untuk belajar bersama teman-temannya karena malu dan minder. Dia berusaha untuk mengobati penyakitnya di berbagai rumah sakit, ditangani oleh dokter-dokter spesialis. Namun hasilnya tetap nihil. Lalu dia diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan rukiyah syariyah. Dia terus berusaha secara rutin membaca Al-Quran untuk dirinya sendiri. Setelah setahun menjalaninya dan dengan sabar izin Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya. Membuat dia pelan-pelan merasa bahwa bisa berbicara dengan baik, dengan fasih dan lancar. Akhirnya benar-benar dia menjadi seorang yang normal, tidak lagi gagap ketika berbicara. Dia berbicara dengan baik, berbicara dengan fasih dan lancar. Dia betul-betul bersyukur kepada Allah karena karunia yang besar ini. Terima kasih. Terima kasih.